Di pulau terluar Indonesia bagian utara masih ada bangunan sekolah yang jauh dari kata layak. Padahal pendidikan merupakan aspek paling penting untuk menunjang generasi penerus bangsa yang berkualitas. Anak-anak di MTS Atakwa Pulau Laut setiap harinya dihadapkan dengan jarak yang jauh dari rumah ke sekolah. Dan menempuhnya dengan berjalan kaki. Nah ini dalam semara kemerdekaan anak-anak lagi menuju ke sekolah untuk upacara. Walaupun mereka berada di perbatasan negara, pulau terluar di utaranya Indonesia, tapi mereka tetap menanamkan semangat nasionalisme. Biasanya kalau ke sekolah itu gimana sih? Di sekolah kami dari S. Payang menuju sekolah sekitar 2 kilo lebih. 2 kilo lebih? Setiap hari ini? Setiap hari. Oh gitu. Kami dan kawan-kawan kami merasa bahagia. Belajar yang dikasih oleh guru kami. Senang ya kalau datang ke sekolah ya? Tapi ada kendala-kendalanya enggak kalau di sekolah? Nah juga sedikit-sedikit. Apa aja misalnya? Kalau kami mau pergi sekolah, kalau hujan enggak dapat. Kalau hujan? Kalau panjir. Terus apalagi tuh? Kalau kondisi ruang belajarnya gimana sih? Kabilitasnya kurang bagus. Tapi kami tetap semangat belajar. Kamu sebagai pelajar warga Air Payang ya? Asli sini, menuntut ilmu di sini. Apa sih keinginan Rohman? Harapannya tuh apa sih? Membanggakan bangsa. Dan membanggakan sekolah. Semoga ada perubahan ya, kemajuan ya di sekolahnya ya. Semoga ada kemajuan. Para siswa antusias menyambut semara kemerdekaan dan memiliki cita-cita yang luar biasa demi bangsa ini. Meski mereka berada di pulau terluar Indonesia Utara, anak-anak tetap seutuhnya menjaga semangat keutuhan NKRI. MTS Atakwa Pulau Laut berdiri sejak 12 tahun lalu. Sekolah berbasis MTS berada di bawah naungan Kementerian Agama. Namun tetap dinaungi yayasan yang dikelola secara mandiri. Terdapat total 46 siswa dengan 10 tenaga pendidik di MTS ini. Saat tiba di sekolah, mereka langsung bergegas membuat barisan untuk upacara. Lagu Indonesia Raya tergaung sangat hikmat. Seusai upacara, anak-anak membubarkan barisan dan langsung bersemangat menuju ke kelas. Nah bisa dilihat kondisi bangunan sekolah ini masih sangat memprihatinkan. Ini bukan bangunan permanen dan ini yang digunakan sehari-harinya oleh anak-anak menuntut ilmu yang merupakan hak mereka walaupun mereka ada di perbatasan. Tapi inilah kondisi yang ada. Bangunan inilah yang digunakan sebagai ruang kelas 9. Anak-anak menempuh pendidikan dengan kondisi seperti ini sehari-hari. Sisi bangunan sebelah kiri dan sisi belakang tidak dilapisi tembok. Sementara bagian yang terdapat penutup bukanlah tembok permanen, melainkan triplek. Sebelum menjadi ruang kelas, bangunan ini merupakan kantin sekolah yang disuadaya oleh orang tua siswa agar terdapat bangunan kelas. Tak terbayang jika kondisi cuaca sedang tak bersahabat, mereka akan diterpah hujan dan angin kencang saat sedang belajar. Kalau untuk status lahan, ini kita izin menumpang saja. Jadi, lahan milik warga itu kita menumpang statusnya dan belum dibebaskan. Karena kita menumpang, jadi untuk pembangunan tahap selanjutnya itu tidak bisa kita lanjutkan. Karena kecuali kita sudah membebaskan. Untuk yayasan kita sendiri, berbeda dengan yayasan yang ada di luar. Yayasan kita ini hanya untuk mendirikan sekolah saja sebagai payung hukum. Tidak bisa mencari dana-dana dari luar. Nah, itu kesulitan kita. Ya, harapan kami yang terus terang dari pemerintah itu, kami mohon melihatlah dari sisi kami sekolah yang sangat jauh perbatasan negara-negara luar. Ya, mohon dukungan untuk membantu kami yang ada di daerah-daerah perbatasan ini. Karena, baik di segi serana-perserana, kami juga sangat minim sekali. Pulau kami ini jauh dari kota-kota besar, terutama dari Kabupaten Natuna, sangat jauh sekali. Jadi, kami hanya ada di sini, masyarakat di sinilah yang membantu sekolah ini. Jadi, kami mohon dukungan dari pemerintah, baik pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat untuk membantu kami yang ada di perbatasan ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.